Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabiniinastain Waalaumuriduniawadin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Iwal mursalin Waala alihi wasawfi'i ajma'in Amma bauduh Baiklah, izin memperkenalkan diri Nama saya Daya Aprilia Nur Aini Dengan Nib 2213218 Dari jurusan Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Kelas A semester 2 Disini saya akan Mempresentasikan hasil artikel Video ini saya buat Untuk memenuhi tugas mata kuliah Balagoh Yang diampu oleh Bapak Aang Saya Kulmila Baiklah, pertama Saya akan menjelaskan pengertian Balagoh Jadi, Balagoh menurut bahasa Ialah sampai Nah, artinya Sampai kepada Artinya Sampai dari si pembicara Kepada si pendengar Ada pun Menurut istilah Balagoh adalah Menyampaikan Pembicaraan Dari Si pembicara Kepada si pendengar Menyesuaikan Kondisi Dan situasi Jadi Balagoh Adalah Suatu ilmu Yang mempelajari Susunan Atau tata bahasa Arab Yang menyesuaikan Atau membahas Tentang Susunan-susunan Bahasa Yang sesuai dengan Situasi dan kondisi Tersebut Baiklah Untuk sejarah Dari ilmu Balagoh Itu terbagi Menjadi dua Yang pertama Ada Pra Turunnya Al-Quran Dan Dan Sesudah Turunnya Al-Quran Untuk Pra Turunnya Al-Quran Balagoh Telah dikenal Oleh Bangsa Arab Jendulia Atau Mereka Sudah mengenal Sastra Dan mereka Pandai Membuat Syair-syair Atau Puisi Yang kompeten Untuk itu Banyak Sekali Para Bahkan Dulu Banyak Sekali Pasar-pasar Sastra Pada Masa Bangsa Arab Jendulia Tersebut Salah Satunya Ditunjukkan Oleh Imruqais Beliau Membuat Syair Atau Puisi-puisi Ketika Ayatnya Meninggal Dunia Puisi-puisi Tersebut Bahasanya Sangat Indah Dan Bagus Kemudian Ada pun Setelah Turunnya Al-Quran Ilmu Balagoh Sangat Cepat Atau Sangat Pesat Karena Al-Quran Sendiri Memiliki Bahasa Yang Sangat Indah Dan Bagus Salah Satunya Yaitu Kita Ambil Contoh Seperti Umar Bin Hotob Salah Satu Khalifah Dia Masuk Islam Karena Tersentuh Tersentuh Akan Ayat Al-Quran Tersebut Ketika Umar Bin Hotob Mendengarkan Bacaan Dari Adiknya Beliau Sangat Takjum Dan Mengakui Atas Keindahan Yang ada Di dalam Al-Quran Tersebut Kemudian Untuk Sisi Maaf Kemudian Untuk Pembagian Dari Ilmu Balagoh Itu Terbagi Menjadi Tiga Yang pertama Ilmu Ma'ani Yang kedua Ilmu Bayan Dan Yang ketiga Ilmu Badia Ada pun Untuk Ulama-ulama Balagoh Itu Ada Abdu Abu Ubaidah Muhammad Bin Musannah Kemudian Al-Jahidah Kemudian Abdullah Bin Mu'taj Kemudian Ada Kudama Bin Jampar Ada Abu Hilal Al-Jaraka Al-Ashtari Kemudian Ada Abdul Qahir Al-Julizani Dan Ada Imam Jarka Jam Qashari Nah Ada pula Ulama-ulama Tafsir Yang Sangat Kompeten Mereka Banyak Sekali Menafsirkan Al-Quran Dan Mengakui Bahwasannya Keindahan Al-Quran Dari Sisi Balagohnya Baiklah Ilmu Balagoh ini Jika dipelajari Di kondok-kondok Itu Setelah Mempelajari Ilmu Nanggu Dan Ilmu Sorok Nah Untuk Selanjutnya Saya akan Sedikit Memaparkan Tentang Sisi Balagoh Dalam Tafsir Al-Baydawi Nah Untuk Biografi Al-Baydawi Sendiri Ini Nama lengkapnya Adalah Nasruddin Abu Al-Khayr Bin Umar Bin Muhammad Bin Ali Bin Al-Baydawi Al-Sharish Saraji Nah Beliau Ini Adalah Salah Satu Salah Satu Ulama Tafsir Yang Lahir Di Bayu Tepatnya Di Basra Tidak hanya itu Untuk Karya-karya Beliau Sangat Banyak Salah Satunya Ada Anwar Al-Tanjili Kemudian Anwar Al-Tanjili Wal-Asur Al-Tawil Kemudian Ada Syarah Syabil Hadis Ta'wil Al-Munawar Al-Misbah Al-Usluddin Dan lain Sebagainya Itu adalah Karya-karya Beliau Atau Karya-karya Imam Atau Karya-karya Al-Baydawi Tersebut Dan Ada pun Untuk Karya Dari Tulisan Imam Al-Baydawi Ini Adalah Salah Satunya Yang Berjudul Anwar At-Tanjili Wa-Asur At-Tawil Ini Adalah Salah Satu Kitab Yang Terpopuler Dalam Dunia Islam Karena Di Dalamnya Terdapat Banyak Manfaat Dan Gaya Bahasa Yang Indah Sehingga Sangat Diminati Oleh Para Cendikiawan Dan Para Ilmuwan-ilmuwan Untuk Diberikan Catatan Pinggir Atau Komentar Tersebut Da'un Ayat Tafsir Al-Baydawi Ini Adalah Tafsir Ra'iw Jadi Al-Baydawi Ini Sangat Memperhatikan Hadis Yang Berasal Dari Rasulullah Beliau Menafsirkannya Itu Benar-benar Detail Seperti itu Sangat Memperhatikan Hadis Yang Do'if Dan Mauduh Seperti itu Beliau Beliau Seperti Lebih Kepada Sahabat Dan Rasulullah Jadi Intinya Tafsir Yang Digunakan Beliau Ini Adalah Tafsir Ra'iw Dan Memperhatikan Dari Hadis Do'if Dan Mauduh Tersebut Nah Itu Adalah Pemaparan Sedikit Yang Dari Saya Terkait Tentang Al-Ilmu Balago Atau Definisi Balago Serta Sisi Balago Dalam Tafsir Tafsir Para Ulama Salah Satunya Tafsir Al-Baydawi Tersebut Jadi Pada intinya Balago Itu Sangat Memiliki Peran Yang Cukup Penting Untuk Kita Pelajari Karena Al-Quran Itu Memiliki Bahasa Yang Sangat Indah Salah Satunya Adalah Ayat Seperti Alhamdulillah Disini Allah Menggunakan Alhamdulillah Bukan Kata Asyukran Artinya Padahal Jika Kita Telaah Atau Jika Kita Lihat Dari Segi Arti Itu Memiliki Persamaan Alhamdul Artinya Mengucapkan Terima kasih Segala Puji Asyukran Juga Sama Sama Mengucapkan Segala Intinya Masih Berkaitan Dengan Berterima Kasih Tetapi Disini Allah Menggunakan Kata Alhamdulillah Karena Kata Alhamdulillah Ini Artinya Segala Puji Allah Itu Harus Kita Puji Ketika Kita Senang Maupun Kita Sedih Dalam Kata Alhamdul Sedangkan Asyukra Asyukra Itu Lebih Kepada Ketika Kita Hanya Mendapatkan Kesenangan Saja Itu Itu Adalah Salah Satu Contoh Kecil Dari Sisi Al-Quran Dari Sisi Balakon Al-Quran Benar-benar Sangat Indah Dan Tata Bahasanya Memang Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkannya Bahkan Pernah Ada Di Dalam Ayat Al-Quran Allah Subhanallah Menantang Kepada Kaum Kapil Qurais Untuk Menantang Menantang Kepada Kapil Qurais Untuk Membuat Hal Yang Seperti Al-Quran Dan Mereka Tidak Ada Yang Bisa Karena Benar-benar Al-Quran Ini Adalah Bahasa Yang Sangat Tinggi Serta Bahasa Yang Indah Seperti Itu Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Paparkan Mohon Maaf Untuk Kesalahan Kesalahannya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh